Hai ini saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net Jadi hari ini kita bakalan Omong di program baru saya Tanya SEO Ke Syamsul Alam Nama aneh ya Saya kok bilang kalau ini nama aneh terus ya Karena memang aneh ya tapi gak apalah ya Jadi pertanyaan selanjutnya adalah Apakah boleh ubah tanggal postingan lama Jadi ada yang takut kalau Ganti tanggal dari postingan lamanya mereka gitu ya Padahal Jawaban dari pertanyaan ini adalah Sangat boleh gitu ya Malah kalau Anda lakukan sedikit update pada postingan lama Anda Anda saya sarankan untuk ubah tanggal postingan Anda Jadi tanggal postingan di hari ini gitu ya Jadi Anda ganti dengan tanggal yang paling baru gitu ya Ini karena kenapa? Karena Google itu ada resensi faktor Jadi Anda itu bakalan naik ranking ya Dan ini cukup kuat ya ini ya Ini faktor yang cukup kuat gitu ya Yang mempengaruhi hasil mesin pencari ya adalah bahwa Semakin baru hasil pencarian Anda Maka Anda itu semakin Anda itu lebih disukai oleh Google gitu ya Karena Google sebagai mesin pencari ya kan Tentu saja dia lebih suka jawaban atau informasi yang update ya kan Jawaban teknologi ya teknologi, sains, apapun gitu ya Biasanya kan jawabannya kan berubah sesuai waktu gitu ya Seiring perkembangan zaman dan teknologi ya kan Jadi sebenarnya semakin baru informasi Anda itu dibuat ya Itu kemungkinan besar tentu saja secara logis ya Maka semakin relevan jawaban dari pertanyaan Jawaban tersebut atau informasi Anda gitu ya Jadi semakin baru informasi Google itu mikir ya Semakin baru artikel Anda Google itu mikir bahwa Artikel Anda itu lebih relevan dengan kondisi saat ini Itu yang menjadikan artikel yang Apa istilahnya Yang punya tanggal lebih baru itu Lebih disukai oleh Google gitu ya Jadi ini sebenarnya salah satu trik yang gak banyak orang suka Yang gak banyak orang tahu ya Dan gak banyak orang share ya Jadi kalau Anda baru pertama kali dengar tentang hal ini dari saya Ya saran saya jangan Anda bagi-bagi ke banyak orang gitu ya Kalau dia tanya bawa aja ke video ini ya Biar saya yang jawabkan buat mereka ya Jadi ini ya salah satu faktor ya Resensi faktor Tapi ada tipsnya ya untuk melakukan ini Kalau Anda meng-abuse Maksudnya meng-abuse itu Menyalahgunakan hal ini Dengan cara cuma ganti tanggal aja Maka bisa jadi teknik ini tidak lagi work Di masa depan gitu ya Jadi saya sangat sarankan untuk Anda Kalau misal Anda mau ganti tanggal ke Tanggal yang lebih baru Untuk menaikkan posisi situs Anda Menaikkan posisi halaman Anda Di mesin pencari ya Saran saya Anda buat sedikit beda Anda kasih di bagian bawah atau atas Anda kasih tulisan update Terus apa update terbaru Yang Anda bisa kasih di halaman tersebut gitu ya Terus jadi gitu ya Anda bisa buat sedikit beda ya Halaman tersebut ya oke Terus Anda juga bisa buat format dari tanggal Anda Itu Anda kasih terakhir update atau terakhir di update gitu ya Jadi kalau misal Anda lihat Apa ini ya Artikel-artikel saya yang ada di situ saya Anda bisa lihat kalau saya bagian tanggalnya itu Format saya adalah terakhir update Seperti ini gitu ya Jadi misal saya pernah bikin Tahun 2014 kemarin Kalau misal saya punya update tentang hal tersebut Saya perbarui tanggalnya Itu tanggalnya masih masuk akal gitu ya Maksudnya masih masuk akal adalah Dia itu nggak terlihat seperti Apa ya istilahnya ya Biasanya kan formatnya kan tanggal gitu ya Tanggal dibuat gitu ya kan Kadang orang bisa jadi kayak bingung loh ini Belum kan pernah ada loh kok sekarang ada lagi gitu ya Nah jadi kata-kata yang lebih tepat ini ya kan Terakhir update seperti ini ya kan Dan kalau Anda ganti tanggal ya Jangan ganti yang lainnya Jadi jangan ganti URL Tidak perlu ganti judul Kecuali kalau Anda perlu untuk ganti judul ya Kalau Anda perlu untuk ubah halaman Anda Itu tadi Anda kasih update-an ya Anda kasih tambahan sedikit Sekitar 1-2 paragraf saja sudah cukup Anda kasih tulisan update Kemudian Anda kasih apa yang jadi update-nya gitu ya Dan Anda bisa ubah tanggalnya jadi tanggal yang paling baru gitu ya Jadi kita recap Pertanyaannya apakah boleh ubah tanggal postingan lama Jawabannya apa Sangat boleh Selama Anda ikuti 3 tips berikut ini Oke ya Jadi Saya rasa sekian dari saya untuk hari ini Saya Syamsul Alam dari syamsulalam.net Salam senyum Terima kasih telah menonton!